Terima kasih, kita akan mulai kegiatan pagi ini. Selamat pagi semuanya, Assalamualaikum Wr. Wb. Terima kasih atas kehadiran kawan-kawan, Om Zul, Om Hikmat, Om Mantan kelihatannya masih akan menyusul. Juga kawan-kawan dari angkatan 1, angkatan 2, sampai dengan angkatan 9. Alhamdulillah, kita masih diberi kesempatan untuk bersilaturahni, walaupun keren ini dalam mode daring. Hari ini adalah hari yang istimewa, kita akan menyatakan dari kelas online pemertaan, bahwa 1 angkatan, yaitu angkatan 1, sudah berhasil menyelesaikan tugasnya. Basic level 1, advanced level 1, dan advanced level 2, yang diikuti dengan melakukan presentasi. Ini adalah standar pengajaran yang kita lakukan. Memang dalam perjalanannya ini menjadi seleksi alam juga, bahwa ada yang serius, ada yang tidak, ada juga yang mungkin tidak beruntung, ada yang mungkin kalau istilahnya profikmat adalah salah, tapi ada juga yang lalai. Itu seleksi alam, kita tidak bisa membuat itu menjadi sesuatu yang keharusan, karena masing-masing dari kita pasti punya prioritas. Tidak masalah, tapi saat ini, Alhamdulillah, kita sudah berjalan kira-kira hampir 2 bulan, sedikit lagi, kira-kira seminggu lagi kita akan berjalan 2 bulan, kegiatan online, kelas online mapping ini, kelas online pemertaan. Nah, kita mulai dari akhir Maret, Alhamdulillah sudah 1.100 alumni yang kita hasilkan, kalau yang mendaftar sudah hampir 2.000, tapi yang lulus, yang kita anggap lulus itu adalah orang yang, kawan-kawan peserta yang sudah lulus dari basic, kelas basic ya, sudah 1.100. Mungkin nanti ya besok akan ada tambahan langsung, ya cukup banyak dari kata berikutnya. Nah, kita sudah hadir di 34 provinsi, 224 kota atau kepasian. hari ini hari istimewa, ini adalah benchmarking kita, bahwa tadinya kita bukan siapa-siapa, tadinya kita tidak hadir, tadinya kita bukan apa-apa, tapi kita hari ini sudah menjadi sebuah keluarga besar, Indonesia mapping community. Kedepannya, kita akan melakukan apa yang namanya kontribusi kita, untuk pesantara, untuk Indonesia. Untuk itu, saya minta Profikmat untuk membuka kegiatan ini, disudah dari Angkatan 1. Tidakkan, bahwa khikmat, waktunya. Terima kasih, Om Bahrun, terima kasih semuanya, maaf telat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rakan sekalian, saya mengucapkan selamat atas keberhasilan mengikuti pelatihan ini, basic, PAN 1, dan S-PAN 2. Dan saya juga merasa yakin bahwa rekan-rekan ini gak mau digubarin kelasnya Karena semangat belajarnya masih tinggi Tapi yang kita di pengurus ini sempat merapatkan Ini gimana nih kelanjutannya angkatan satu Mau diwisuda atau dibiarin aja Tetap jadi mahasiswa Jadi peserta Ini saya akhirnya memutuskan Yang namanya proses pelatihan itu ada batas waktunya Ada batas waktunya Artinya alumni ini memang harus tercipta Itu ya Jadi jangan terus-terusan jadi mahasiswa Makanya Om Juh dengan tim PMC-nya Udah lah Om Juh bikin aja sertifikat bahwa mereka itu lulus gitu Ini satu sisi bahwa Yang namanya kegiatan pelatihan itu Kegiatan sekolah dan sebagainya itu ada batasnya Artinya begini Sertifikat itu bukan menjadi tanda berakhirnya kita untuk belajar Atau bersilat perahmi Jadi sertifikat itu hanya Hanya tanda aja bahwa kita ini pernah menyelesaikan sekolah Pernah menyelesaikan pelatihan Itu ya Pak Intinya begitu Jadi bukan berarti misalnya ini kelas dibubarin Ganti rebel aja Dari tadinya angkatan satu Jadi kasir hal rebelnya apa gitu Nanti sama Om Bahru Itu hakikatnya gitu Jadi Kita sudah bisa saling meracuni Bahwa yang namanya Semangat belajar itu akhirnya jadi terus-terusan begini Boleh katakan ini adalah hal yang positif Dimana biasanya orang ketika mengalami pelatihan Yes Semangatnya kurang gitu Tapi ini naik Malah jadi money Belajar gitu Itu sangat bagus sekali Makanya saya sudah buka Apa namanya Ini menjadi satu bentuk pembelajaran Karena kita sendiri Menyadari ya Ini adalah kepentingan-kepentingan Kepentingan untuk mengupgrade Diri kita Bahwa yang namanya ilmu Ini penting untuk kita dapatkan Dari siapapun Dan dari manapun Dan ini kelihatannya sebuah forum Pembelajaran yang sangat menarik Artinya Orang tidak saling menyebarkan diri Orang saling menerima Orang saling memberi Dan lain sebagainya Jadi yang belajar di dalam kelas ini Bukan hanya misalnya Keserta perhatian Sekolah juga ikut mengamati Ikut mengamati Ikut belajar Ikut mencoba juga Kadang-kadang gak punya waktu Jadi artinya kita Bagai kan dua sisi mata uang Jadi Sisi mata uang satu Kita adalah Manusia yang Pembelajar Sisi mata uang yang lain Kita juga adalah Memiliki kewajiban untuk Menjadi manusia yang pengajar Memberikan lagi ilmu yang kita miliki Nah ini sangat bagus sekali Jadi Tidak Boleh kita misalkan satu sisi Itu gak seimbang Ada manusia itu Makhluk yang pembelajar Dan juga dia menjadi Makhluk yang Mengajarkan atau mengajarkan Ini penting Yang prinsip ini Yang harus kita Jalankan Terus Ini juga mungkin Satu hal yang Bagi kita ini menarik Dan Saya kira ini Masalah Konsistensi kita Di dalam penyelenggaraan Penyelenggaraan Pelatihan ini Jadi makin keras kita Menegakkan disiplin Yang datang Kok makin banyak Saya sampai habis Subuh tadi itu Masih Masih Apa namanya Masih memonitor Ada yang Kemarin Satu orang Di Apa namanya Yang ngomongnya kasar Sama guru Di kelas langsung Kita keluarkan Dan dia minta masuk Saya bilang Kamu belajar adab dulu Belajar Sopan santun dulu Di belakang kita Masih banyak Yang Sekitar 500an Yang belum masuk Nah ini Ini satu hal yang menarik Satu hal yang menarik Saya sampai bilang gini Kamu udah Kamu Karena kamu Misalnya Gak punya Gak punya Etika Gak punya Sopan santun Kamu carilah Saya bilang Perhatian yang lain Dia gak mau Tapi saya hari ini Masih belum jawab juga Nah ini yang Yang Apa namanya Ada juga yang Tiba-tiba Ini kapan nih Kelas Sembilan Dibuka Langsung kita Rimuk Kenapa di Rimuk Orang lain Udah Baca Tata-tata Dia deskripsi Grup aja Gak baca Nah ini Jadi Artinya Ini jadi Bukan hanya Pembelajaran Bagi Kami pengurus Tapi mungkin Bagi Rekan-rekan Yang ada Di Di Disini Yang ada Disini Pasannya Begini Jadi Jangan Sekali-kali Main-main Dengan Masalah Pendidikan Orang Gitu Karena Pendidikan Orang itu Kalau misalnya Kita memberikan Sesuatu Ilmu Tapi Diterimanya Dia dengan Gak Sungguh-sungguh Itu berbahaya Itu berbahaya Makanya Mungkin Bagaimana Misalnya Om Saya Om Anton Om Bahrun Tidak ada Toleransi Kalau Urusan Masalah Yang Kaitan Kehidupan Kami Masih Menolerasi Kalau Misalnya Ada Kesalahan Kesalahan Di sisi Teknis Tapi Tapi Kalau Misalnya Sudah Terjadi Kelalaian Di sisi Akrama Sopansan Dan sebagainya Tandang Sama kita Kenapa Akhlak Atau Etika Itu Gerbangnya Keberkahan Ilmu Itu Kuncinya Jadi Gimana Orang Mudi Bilang Ilmunya Bermanfaat Kalau Etikanya Itu Buruk Ini yang Seringkali Berulang-ulang Saya Mengingatkan Alhamdulillah Perpaduan Antara Memberi Dan Menerima Ilmu Dengan Sama-sama Ikhlas Ini jadi Begini Jadi Semangatnya Makin Tinggi Kita Serasa Satu Warga Yang Erat Sekali Gitu Gak Tahu Misalnya Dengan Rekan-rekan Kan Mungkin Belum Pernah Sama-sama Ketemu Dengan Tata Tapi Kita Sudah Merasa Bahwa Kita Ini Kayak Dilahirkan Dari Ibu Kandung Yang Sama Ini Hal Yang Menarik Jadi Mungkin Juga Rekan-rekan Kalau Misalnya Tulis Dari Satu Kuliahan Seolah-olah Kita Satu Alma Mater Itu Yang Satu Alma Mater Mungkin Saya Mengulang Alma Mater Itu Artinya Apa Alma Mater Itu Artinya Ibu Kandung Bukan Ibu Asuh Ibu Kandung Jadi Bagaimana Kita Bersikap Terhadap Ibu Kandung Itu Sebagaimana Kepada Ibu Kita Ke Ibu Kita Sendiri Jangan Menghadik Menyayangi Kalau Memang Ada Sesuatu Yang Perlu Ditutupi Atau Dilindungi Dilindungi Nah Ini Walaupun Misalnya Kita Pelatihan Ini Online Tidak Pernah Ketemu Langsung Secara Atah Muka Kita Sudah Menjadikan Bahwa Forum Ini Sebagaimana Forum Seperti Kita Adalah Alma Mater Tadi Dan Ini Saya Kira Suka Kita Harus Menyukai Model Seperti Ini Artinya Kita Merasa Bahwa Kita Ini Dilahirkan Dari Satu Ibu Kandung Yang Yang Memberikan Ilmunya Yang Memberikan Perhatiannya Dan Kadang-kadang Juga Menyentil Memarahi Membentak Menguruskan Dan Sebagainya Jadi Prinsip Alma Mater Itulah Yang Memang Kita Terapkan Jadi Mohon Maaf Kalau Memang Selama Ini Kami Memberikan Satu Aturan Yang Aturan Ini Mungkin Akan Sangat Berat Dijalankan Bagi Orang Yang Enggak Ikhlas Itu Kuncinya Ya Enggak Ada Yang Namanya Pendidikan Itu Enak Yang Namanya Pelatihan Sebagai Peserta Itu Adalah Sesuatu Yang Memang Penuh Perjuangan Penuh Evot Ya Jadi Itulah Yang Kita Dapatkan Pada Saat Ini Disadari Atau Nggak Disadari Kita Ini Sudah Menjadi Keluarga Besar Yang Memiliki Minat Yang Sama Tentang Kemajuan Di Modal Teknologi Yang Itu Bisa Bermanfaat Bagi Kita Dan Juga Apa Namanya Mudah Mudahan Bukan Mudah Mudahan Lagi Kita Kalau Berdoa itu Nggak boleh Ada kata-kata Mudahan Nggak boleh Ada kata-kata Semoga Kita Harus Yakin Bahwa Doa itu Akan Diakabungkan Oleh Tuhan Dan Kita Meyakini Kompetensi Yang Kita Memiliki Ini Sebuah Satu Cara Untuk Meningkatkan Kualitas Hidup Kita Kualitas Hidup Itu Apa Sebetulnya Meningkatkan Kualitas Hidup Itu Kalau Misalnya Dalam Bahasa Praktis Adalah Bagaimana Kita Memuliakan Kehidupan Buah Kata Itu Memuliakan Kehidupan Itu Bukan Cuma Kehidupan Kita Kita Punya Orang Tua Kita Punya Anak Kita Punya Keluarga Dan Bagi Sebagainya Termasuk Juga Memuliakan Lingkungan Dimana Kita Tinggal Disitu Ada Tetangga Disitu Ada Yang Lain Itu Juga Belum Cukup Tapi Memuliakan Lingkungan Hidup Kita Kita Enggak Pernah Merasa Hidup Sendiri Tadi Om Joe Panjang Lebar Bercerita Tentang Karbon Bercerita Tentang Oksigen Itu Kita Pernah Berpikir Enggak Berapa Juta Berapa Miliar Kalau Kita Beli Oksigen Di rumah Sakit Saya Pernah Sakit Parah Ini Pernah Pakai Oksigen Yang Kurang Lebih Sehari Sehari Itu Cuma 8 Jam Satu Tabung Lah Paruh Itu 100 Ribu Misalnya Itu 8 Jam 24 Jam Bagi 3 Tabung Kira 3 Tabung Kali 100 Ribu 300 Ribu Mungkin Sekarang Lebih Oksigen Itu Saya Nikmati Selama 2 Bulan Berapa Juta Saya Keluarkan Uang Untuk Beli Oksigen Nah Kesadaran Kesadaran Ini Yang Mestinya Kita Lakukan Jadi Mapping Knowledge Dan Kehidupan Dengan Sampai Knowledge Itu Tidak Dibungkus Dengan Etik Karena Yang Didapatkan Bukan Kemuliaan Yang Didapatkan Akan Kerusakan Jadi Banyak Sekali Peristiwa Peristiwa Di Dunia Ini Yang Rusak Karena Memang Kita Sendiri Bekerja Tidak Dengan Etik Tidak Dengan Etika Etika Itu Bukan Hanya Sopan Santun Gitu Sesungguhnya Etika Itu Adalah Human Value Nilai Nilai Kehidupan Nilai Nilai Dia Sebagai Manusia Apa Yang Membedakan Kita Dengan Hewan Etika Etika Dan Etika Itu Harus Dipegang Kita Bekerja Secara Profesional Dan Itu Adalah Salah Satu Daripada Tiga Sosok Profesional Itu Harus Memiliki Etika Etika Dia Di Dalam Bekerja Profesionalisme Dia Dan Dia Menjaga Keselamatan Yang Maksud Keselamatan Itu Bukan Misalnya Kita Secara Fisik Tapi Keselamatan Yang Terkait Dengan Informasi Jadi Jangan Berikan Informasi Yang Salah Mungkin Mungkin Rekan-rekan Tidak Nyadari Kenapa Misalnya Om Juli Itu Ngasih Di Level Basic Itu Ada Uji Topologi Biar Overlay-nya Benar Topologi Itu Kalau Tidak Benar Jadi Tipu Logi Jadi Tipu-tipu Nah Ini Yang Gak Boleh Kita Merangkai Curriculum Ini Mungkin Tidak Sempurna Gitu Kan Tapi Kesempurnaan Itu Hanya Akan Terjadi Jika Rekan-rekan Menjalankannya Dengan Penuh Kebaikan Dengan Penuh Keikhlasan Dan Tentunya Dengan Etika Yang Baik Itulah Kesempurnaan Jadi Ilmu Yang kita Dapatkan Pengalaman Yang kita Miliki Semua Itu Ada Hak Orang Lain Yang Yang Apa Namanya Yang Yang Ada Di Situ Bagaimana Kita Bisa Memberikan Pengetahuan Pengalaman Dan Lain Sebagainya Mungkin Banyak Di luar Kita Orang Yang Gak Memiliki Perangkat Sehingga Mereka Gak Bisa Belajar Secara Langsung Secara Online Itu Tolong Berikan Kesempatan Mereka Untuk Mendapatkan Pencerahan Dari Kita Bagaimana Sesungguhnya Ilmu Yang Kita Dapatkan Di Pelatihan Ini Bisa Dijelaskan Dengan Mereka Bisa Jadi Mereka Juga Ada Yang Terbatas Dari Sisi Keuangan Online Tapi Semangat Belajarnya Dia Tinggi Ini Juga Harus Menjadi Catatan Juga Bagi Kita Jadi Jangan Mohon maaf Saya Ulangi Lagi Jangan Sampai Ada Yang Alumni Ini Kita Diminta Untuk Bantu Menerangkan Tentang Sesuatu Yang Dia Nggak Ketahui Jawabannya Sudah Ikut Aja Dengan Online Hal Yang Menurut Saya Nggak Bagus Saya Mendengarnya Juga Sebal Nah Ini Jangan Jangan Sampai Terjadi Kalau Memang Hal Itu Demikian Terjadi Jadi Silahkan Kalau misalnya Nggak bisa Belajar Online Rekan Rekan Kan Sebagai Agen Perubahan Di Berbagai Tempat Dalam Masalah Meeting Bisa Ajarkan Dengan Cara Offline Atau Mungkin Dengan Cara Tatamuka Atau Lain Sebagainya Jadi Online Ini Hanya Salah Satu Cara Saja Satu Cara Penyampaian Informasi Jadi Kalau Bisa Bisa Offline Offline Jadi Jadi Nggak Perlu Misalnya Online Banyak Jadi Kadang-kadang Mungkin Tidak Semua Wilayah Di Kita Ini Karena Jaringan Internet Ada Yang Wilayah Susah Ada Yang Blank Spot Dan Sebagainya Tapi Mungkin Ketika Rekan-rekan Mendapatkan Pelatihan Ini Di Tempat Yang Internet Bagus Kemudian Balik Lagi Ketempat Yang Yang Internet Kurang Bagus Secara Offline Yang Harus Kita Lakukan Nah Itulah Yang Pentingnya Bagaimana Kita Berkewajiban Berkewajiban Untuk Menyebarkan Ilmu Kenapa Itu Yang Harus Dilakukan Karena Ada Hak Orang Lain Juga Jadi Kayak Kita Ini Kan Makan Aja Kalau Coba Itu Berapa Berapa Orang Yang Berkontribusi Biar Kita Bisa Makan Dengan Baik Ada Petani Mulai Petani Padi Kemudian Hitung Lagi Yang Kecil Yang Dianggap Kita Remeng Kayak Misalnya Garam Itu Juga Petani Nukle Bikin Ulokan Apa Namanya Sambal Itu Kan Ada Beberapa Petani Yang Berkontribusi Nah Ini Kita Jangan Lupa Hidup Kita We Are Not Alone Kita Ini Gak Hidup Sendiri Ada Orang Lain Yang Harus Kita Bantu Yang Harus Kita Muliakan Dan Ada Hal Yang Lain Mewariskan Harta Itu Akan Cepat Habis Bisa Jadi Mungkin Dari Satu Keluarga Itu Berperang Untuk Merebutkan Harta Warisah Contohnya Banyak Tapi Pernah Nggak Orang Saring Berebut Kemudian Dia Berperang Karena Dia Itu Memperebutkan Ilmu Mewariskan Ilmu Itu Bukan Bukan Menciptakan Konflik Mana Menciptakan Persatuan Paham Nggak Itu Perbedaannya Ilmu Dan Harta Jadi Kalau Misalnya Rekan-rekan Ini Kita Misalnya Share Tentang Pengalaman Tentang Ilmu Dan Lain Sebagainya Berantem Nggak Antara Om Satu Dengan Om Yang Lain Itulah Kehebatan Ilmu Jadi Makin Dibagikan Makin Disebarkan Ilmu Ini Makin Memperkuat Persatuan Diantara Yang Menerimanya Dan Yang Mengerinya Itulah Kehebatan Ilmu Kalau Misalnya Kita Saya Bagi-bagi Duit Satu Milyar Mungkin Nggak Cukup Disini Iya Nggak Tapi Kalau Kita Sampai Sharing Knowledge Sharing Pengalaman Kita Nggak Bakalan Habis-habisnya Dan Itu Juga Mungkin Menciptakan Pundi-pundi Yang Lain Pundi-pundi Nah Kemudian Yang Selanjutnya Yang Selalu Saya Ingatkan Bersikap Profesional Itu Bukan Berbeda Dengan Bersikap Komersial Jadi Kadang-kadang Terlalu Disederhanakan Profesional Itu Komersial Enggak Komersial Itu Adalah Buah Daripada Profesionalisme Kita Jadi Rekan-rekan Dibayar Kalau Akan Profesional Tapi Kalau Nggak Profesional Nggak Ada Yang Ngasih Bayaran Nggak Ada Yang Mengapresiasi Contoh Misalnya Ada Orang Yang Ada Orang Yang Minta Mepin Kemudian Bikin Misalnya Petak Kontur Tapi Konturnya Konturnya Kemudian Jaringan Sungainya Itu Bukan Di bawah Tapi Di atas Bukit Di jaringan Sungainya Kalian Dibayar Enggak Karena Karena Tidak Profesional Kalaupun Dibayar Cuma Sekali-kalinya Nah Ini Jadi Jangan Sampai Misalnya Profesionalisme Itu Direduksi Menjadi Komersial Itu Satu Pemikiran Yang Salah Jadi Sekarang Pertanyaan Penting Ketika Rekan-rekan Misalnya Lulus Di dalam Kelas Evan 2 Ini Kelas 3 Ini Mestinya Mereflesikan Diri Apakah Ada Tambahan Gak Profesionalisme Di dalam Diri Masing-masing Itu Pertanyaan Penting Yang Harus Dijawab Oleh Masing-masing Sesungguhnya Kalau misalnya Kita Mendapatkan Tambahan Pengetahuan Tambahan Ilmu Secara Tidak Langsung Kompetensi Kompetensi Meningkat Kompetensinya Ini Yang Nanti Bisa Menjadi Upaya Untuk Memperbaiki Kualitas Pekerjaan Atau Kualitas Kegiatan Kita Nah Selanjutnya Dengan Profesionalisme Kita Tidak Hanya Bekerja Tapi Sesungguhnya Pekerjaan Kita Harus Memiliki Derajat Sebagai Sesuatu Karya Yang Penting Apa Bedanya Kerja Dengan Karya Bekerja Itu Ya Hanya Bekerja Menyiasakan Suatu job Itu Adalah Namanya Kerja Tetapi Ketika Kita Menjalankan Pekerjaan Dan Memberikan Kemanfaatan Lebih Bagi Yang Lain Itu Yang Disebut Dengan Karya Jadi Contoh Gini Kita Misalnya Bangun Rumah Panggil Untuk Tukang Tembok Rumah Ya Bekerja Bekerja Begitu Aja Standar Atau Menjuri Standar Jadi Ketika Selesai Dipastikan Kita Tidak Akan Mengingat Dia Tapi Kalau Misalnya Di rumah Kita Dia Bikin Sesuatu Karya Contoh Misalnya Dia Memberikan Pekerjaan Yang Baik Tapi Juga Memberikan Hasil Yang Memuaskan Sederhana Bukan Karya Semi Jadi Kalau Misalnya Dia Bikin Rumah Kita Tidak Bocor Tapi Tetangga Kita Bocor Misalnya Kita Selalu Berpikir Oh Ini Karya Dia Ketika Mengerjakan Rumah Kita Jadi Yang Namanya Karya Itu Adalah Bekerja Plus Kemaslah Plus Kemanfaatan Jadi Jangan Berpikir Ketika Mengaplikasikan Dan Mengamalkan Ilmunya Di Sini Kita Bekerja Datar Memenuhi job Itu Namanya Kerja Tapi Berikan Kemaslahatan Juga Bagi Pemberi Pekerjaan Bagi Yang Lainnya Biar Dia Menikmati Karya Kita Jadi Tidak Hanya Misalnya Kita Bekerja Tapi Juga Harus Berkarya Ini Menjadi Hal Yang Penting Nah Karya Inilah Yang Sesungguhnya Yang Dinanti Oleh Masyarakat Pemerintah Daerah Atas E-VOT Kita Di Dalam Proses Pembelajaran Ini Mudah-mudahan Kita Selalu Sehat Walafian Selalu Diberikan Keberkahan Keluargaan Kita Tetap Berjalan Dengan Kuat Semangat Untuk Belajar Semangat Untuk Berbagi Ini Juga Terus Bertambah Tujuannya Apa Kita Menginginkan Kualitas Hidup Kita Lebih Baik Dan Salah Satu Caranya Itu Adalah Dengan Memperluas Bawasan Kita Memperkuat Ilmu Kita Menyebarkannya Dan Mengamalkannya Jadi Ilmu Itu Adalah Tuntunan Ilmu Ini Adalah Panduan Dan Ilmu Ini Adalah Jalan Hidup Kita Peta Hidup Kita Sorry Jadi Bagaimana Kita Biar Tidak Tersesat Biar Kita Tidak Salah Kita Harus Tahu Ilmunya Mungkin Kalau Tidak Tau Ilmunya Kita Tidak Makalah Sampai Kesini Boro Bikin Analisis Keberlanjutan Yang Basic Aja Tidak 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 Kenapa Karena Kita Menyadari Adanya Panduan Adanya Ilmu Di Situ Jadi Jangan Mengabaikan Ilmu Itu Jangan Merasa Bahwa Kita Ini Pernah Mengalami Ilmu Itu Jadi Kita Cenderung Mengabaikan Ini Yang Perlu Dijadikan Perhatian Oleh Kita Semua Apa Yang Tadi Disampaikan Mudah-mudahan Ini Menjadi Inspirasi Bagi Kita Hidup Kita Ini Menjadi Lebih Baik Lebih Bersemangat Lebih Optimis Dan Memperkok Keluarga Di antara Kita Sekali Lagi Selamat Bagi Achievement Bagi Pencapaian Dan Makin Tinggi Apa Yang Kita Dapatkan Kita Makin Humble Karena Kalau Kita Makin Tahu Ilmunya Kita Akan Menyadari Bahwa Masih Banyak Orang-orang Di Luar Sana Yang Ilmunya Lebih Hebat Daripada Ilmu Kita Jadi Kita Misalnya Bangga Bisa Ajis Tapi Pernah Gak Anda Berpikir Hebat Mana Anda Dengan Orang Yang Membikin Ajis Itu Kita Hanya User Mereka Developer Jadi Jangan Bangga Dengan Ilmu Yang Kita Miliki Maksudnya Bukan Bangga Jangan Sombong Jangan Sombong Dengan Yang Wiki Karena Apa Yang Kita Gunakan Saat Ini Juga Bung Seberapa Dengan Developer Software Yang Bukin Itu Mereka All fine Menggunakan Waktunya Untuk Membangun Develop Software Perangkat Lunak Yang Kita Gunakan Tapi Kadang-kadang Kita Lupa Seolah-olah Sudah Menggunakan Kita Yang Paling Hebat Nothing Tidak Tidak Begitu Nah Itulah Yang Mungkin Harus Kita Tanamkan Bahwa Ketika Kita Menjadi Manusia Pembelajar Dan Juga Manusia Pengajar Tentunya Tetap Jaga Terus Pegang Terus Etika Saya Kan-kan Silahkan Mendefinisikan Etika Itu Seperti Apa Mencari Bagaimana Bentuk-bentuk Etika Bentuk-bentuk Adab Di dalam Proses Membelajaran Ini Menjadi Hal Yang Penting Dan Ini Yang Sesungguhnya Tidak Pernah Dibicarakan Tidak Pernah Diaplikasikan Oleh Banyak Tempat Kalau Kita Lihat Dulu Waktu Ya Mungkin Sampai Sekarang Banyak Rekan-rekan Mungkin Guru-guru Guru-guru Kita Di Pesantren Yang Sebelum Mengajarkan Ilmu Dia Mengajarkan Dulu Masalah Adam Masalah Etika Ya Otomatika Belajar Dan sebagainya Ini Menjadi Hal Yang Penting Gitu Ya Jadi Kalau Misalnya Kita Enggak Bengin Etika Enggak Mungkin Kelas Angkatan Satu Ini Memiliki Kekuatan Keeratan Untuk Semangat Berbagai Semangat Belajarnya Tinggi Dan Kekuarganya Saya kira Ini yang Paling Kuat Di antara Angkatan Yang Ada Saya Tidak Pernah Mendengar Di dalam Angkatan Ini Atau Membaca Ada Orang Yang Membuli Atau Mengejek Atau Merendahkan Yang Lain Bahkan Enggak Pernah Angkatan Ini Juga Menghardik Kita Ini Pengurus Apalagi Misalnya Yang Tiap Hari Miming Kita Guru Utama Om Jum Mereka Sangat Tapi Di Angkatan Kemana Yang 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 Angkatan Tujuh Yang Angkatan Tujuh Tentang Kenapa Guru Jul Ini Dia Harus Dijaga Harus Dilindungi Oleh Kita Gitu Jadi Kalau Nggak Orang Nggak Ada Yang Menghargai Dia Berhadapan Dengan Juga Paham Jadi Pengurus Yang Langsung Handling Saya Bukan Masalah Apa Dia Dia Itu Hebat Saya Pun Belum Tentu Staminanya Sekuat Beliau Ngurus Jawab Hampir Seribu Siswa Dalam Waktu Anda Bisa Bayangkan Makanya Saya Detik Perdetik Itu Saya Lihat Semua Percakapan Biar Guru Utama Kita Itu Nggak Tergang Tunggu Konsentrasinya Kalau Ada Yang Bandel Atau Misalnya Nggak Ibut Tata Tertip Tentang Jadi Saya Nggak Mau Orang Itu Nggak Nggak Respek Terhadap Ilmu Ketika Ketika Dia Nggak Respek Tentang Ilmu Itulah Awal Mulainya Orang Mulai Sesat Orang Mulai Salah Itu Ketika Dia Nggak Respek Dengan Ilmu Dan Yang Beri Ilmu Kita Tau Banyak Sekali Kebijakan Kebijakan Di Luar Sana Kebijakan Kebijakan Di luar sana Yang Basisnya Adalah Bukan Knowledge Yang Basis Atau Dasarnya Itu Keinginan Feeling Dan lain Sebagainya Atau Trend Jadi Kalau Misalnya Rekan-rekan Sebagai Pengambil Kebijakan Jangan Sekali-kali Membuat Kebijakan Itu Tidak Berdasarkan Atas Ilmu Pengetahuan Yang Benar-benar Itu Dilakukan Kalau Misalnya By feeling By feeling Rusak Apalagi Misalnya Kebijakan Itu Dalam Ilmu Sederhananya Dia Adalah Resep Resep Obat Jadi Kalau Misalnya Ada Orang Sakit Dokter Nggak Sesu Resep Biar Dia Sembuh Kebijakan Juga Sama Polisi Itu Dia Adalah Obat Publik Publik Resep Jadi Kalau Ada Masalah Masalah Masyarakat Di Publik Dia Kasih Kebijakan Sebagai Resep Untuk Menyelesaikan Masalah Itu Karena Logikanya Sama Jadi Jangan Berikan Resep Yang Bikin Orang Itu Nggak Sembuh Malah Tambah Sakit Ini Kan Mungkin Saya Ketua Itu Urusan Urusan Di Negeri Sana Kan Di Negeri MC Ini Aman Aman Jadi Ilmu Itu Adalah Seperti Padang Ya kan Dia akan Tajam Tergantung Makanya Kalau makanya Bener Ya bener Tapi kalau Makanya Enggak Bener Ya jadi Enggak Bener Jadi Enggak Barok Saya kira Itu Aja Dia adalah Alat Jadi Kami Pengurus Dan para Guru Juga Menyadari Tidak Mungkin 100% Orang Yang ada Di Dalam IMC Ini Akan Konsisten Atau Istiqomah Dengan Sikapnya Dia Tapi Mudah-mudahan Kita yang ada Di sini Tetap Memegang Istiqomah Karena Seringkali Kita Memberikan Masukan Memberikan input Dan lain sebagainya Yang itu Akan selalu Mengingatkan Makanya Kewajiban Kita itu Adalah Saling Mengingatkan Dan Saling Nasehat Menasehati Itu untuk Apa Biar Kita konsisten Sepertinya Jadi Bukan Untuk Misalnya Mengolok-olok Nasehat Itu Atau Misalnya Membuka Air Orang Bukan Sesungguhnya Kita Memberikan Nasehat Memberikan Saling Memberikan Informasi Biar Kita Konsisten Di Dalam Kebaikan Jadi Kadang-kadang Manusia ini Rupa Apalagi Kalau Misalnya Sudah Gini Makanya Prinsipnya Kalau Rekan-rekan Punya Uang Uang Itu Jangan Diletakkan Di depan Letakkan Di belakang Kayak Laki-laki Itu Dompetnya Di belakang Pantat Di belakang Jarang Di depan Tahu Gak Pilih Service Jadi Gini Taruh Kita Semua Ini Ada Project Ada Rencana Kegiatan Berkumpul Berbagai Macam Tiba-tiba Ketika Sudah Oke Duit Ada Di depan Kita 100 Milyar Apakah Kita Berpikir Dengan Pekerjaan Tentunya Enggak Kita Mikirnya Untuk Bagi-bagi Dulu Itu Duit Yang 100 Milyar Ya Jadi Jangan Letakkan Materi Itu Di depan Letakkan Materi Itu Di belakang Kayak kita Meletakkan Dompet Itu Di Belakang Cerana Kita Ini Yang Apa Namanya Yang Harus Kita Jaga Konsistensi Kita Dalam Menaplakasikan Ilmu ini Secara profesional Makanya Saya Berharap Mendukung Bahwa Grup ini Ganti Nama Aja Tapi Tidak Bubar Untuk Apa Untuk Saling Mengingatkan Untuk Saling Mengingatkan Untuk Saling Memberikan Informasi Untuk Saling Berbagi Karena Yang Namanya Berbagi Itu Adalah Operasi Matematika Apa Operasi Matematika Yang Paling Susah Dibandingkan Tambah Kurang Atau Misalnya Kali Jadi Penting Bagi Kita Untuk Memperkuat Untuk Membentuk Wahana Kita Untuk Bisa Saling Berkomunikasi Jadi Tidak Ada Satupun Kekuatan Yang Besar Yang Dibangun Oleh Kekuatan Sendiri Kekuatan Besar Itu Dibangun Oleh Kebersamaan Oleh Persatuan Dan Lain Sebab Saya Kira Itu Om Mudah-mudahan Bisa Diterima Bisa Ditangkap Maksudnya Oleh Rekan-rekan Sekali lagi Saya mengucapkan Selamat Mohon maaf Kalau Misalnya Kami Pengurus Ada Kesalahan Dan lain sebagainya Kami tidak Ada hal Yang Sedikit pun Terhadap Rekan-rekan Di dalam Kami melaksanakan Pengajaran Ini Dan pendidikan Ini Yang kami Harapkan Rekan-rekan Ini Menjadi Pembelajar Dan pengajar Yang tangguh Untuk Menjadi Tangguh Tentunya Treatmentnya Harus Spesial Jadi Tidak Hanya Diberikan Ilmu Tapi Juga Diberikan Pengalaman Bagaimana Kita Memiliki Sikap Dan Etik Yang Kuat Saya kira Itu saja Yang bisa Saya Sampaikan Terima kasih Selamat Siang Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ya Terima kasih Om Hikmat Ini adalah Sebuah Apa namanya Penjelasan Sebuah Penjelasan Lengkap Pekopan Dio Bagaimana Proses pelajaran Atau Keras pengajar Ini Kita Lakukan Kita akan lanjutkan Dengan Tidak Abdul Kalau kita Tidak Mengundang Om Anton Untuk Bicara Di sini Kenapa Karena mungkin Kawan-kawan Di sini Hampir Semuanya Adalah Yang Menerima Pertama Kali Beliau Bahkan Mungkin Yang Kelas-kelas Selanjutnya Yang Menseleksi Beliau Beliau Ini Menentukan Peserta Mana Yang Berhak Atau Bisa Kita Terima Di dalam Kelas Kita Tunggu Apa yang Disampaikan oleh Pak Wali Kelas Kita Silahkan Om Anton Terima kasih Om Barun Ada Probe Kom Zul Ini Sambil Whatsapp Teman-teman Yang Angkatan Sepuluh Karena Angkatan Sembilan Yang Daftar Ternyata 501 Sampai Dengan Saat Ini Makanya Yang Angkatan 9 Dari Urutan 300 Sudah Saya Masukin 300 Sampai Ke 500 Saya Masukin Ke Angkatan 10 Supaya Bisa Berjalan Dengan Bareng Seperti Itu Gak Kerasa Dari 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 Awal Grup Angkatan Satu Ini Sebenarnya Angkatan Perintis Yang Memang Benar-benar Tidak Tanpa Seleksi Tanpa Seleksi Ini Dari Papua Mapping Center Dan Sky Grapper Karena Waktu itu Om Zul Sangat Bersedia Sekali Untuk Mem Apa ya Untuk Ngajarin Teman-teman Drone Waktu itu Teman-teman Drone Karena Waktu itu Kita Punya Inisiatif Untuk WFH Dalam Pandemic Ini Dan Bergulir Akhirnya Teman-teman Yang gak Punya Drone Juga Ikut Karena Memang Gak ada Hubungannya Dengan Drone Kita Memang Belajar Dalam Pengolahan Data Yang Sekarang Ini Kita Pelajari Seperti Itu Hampir Dua Bulan Dan Sekarang Kayaknya Udah Bukan Murid Nama Guru Lagi Karena Saya Lihat Presentasi Presentasi Teman-teman Angkatan Satu Ya Ya Udah Sangat-sangat Emang Bener-bener Bagus Dan Saya juga Kemarin Berempat Sempat Ngobrol Ngobrol Ya Kayaknya Kita Akhirnya Yaudah Maksudnya Di Angkatan Satu Karena Gak ada Pelajaran Lagi Alumi Aja Alumi Melihat Merti Kata Apa Nanti Program Kedepan Kita Akan Share Ke Grup Jadi Grup Saya rasa Grup Kita Nanti Ini Grup Biasa Aja Yang Bebas Dari Postingan Postingan Politik Postingan 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 Jual Beli Ya Saya kira Grup kita Akan Bermanfaat Jika Kita Terus Tetap Siroturrohim Ya Dan Juga Teman-teman Bisa Sharing Tentang Apapun Kecuali Yang Tadi Itu Kalau Grup Itu Standarnya Palingan Satu Gak usah Ngomongin Politik Dua Gak usah Jualan Jualan Dari Merti Kata Ya intinya Gitulah Karena Kita Bukan Penjual Gitu kan Kalau Memang Kita Pribadi Mau Jual Punya Kita Ya gak Masalah Menginfokan Tapi Kalau Sudah Harus Apa Nge-share Link Toppet Kayaknya Udah Kurang 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 Nyaman Di grup Seperti itu Apalagi Nanti Bahasannya Bahasan Yang Politik Terus Saling Menyinggung Satu Sama Lain Nah Itu Nanti Akan Kita Atur Supaya Grup Kita Di Whatsapp Tetap Bisa Berjalan Tetap Bisa Menyambung Silaturahim Ya Dan Saya kira Program-program Kedepan Harus Kita Wujudkan Alhamdulillah Saya Sama Om Gigi Ada Om Gigi 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 Alhamdulillah Adi Alhamdulillah Itu Udah Mencoba Bukan Mencoba Kami Sudah Mempraktekan Bagaimana Saya Sama Om Gigi Belum Ketemu Tapi Saya Minta Bantuan Oleh Beliau Di Bali Khususnya Di Bali Kemarin Teman-teman Kementerian Pariwisataan Kemen Park Krap Minta Ke saya Untuk Bisa Enggak Menghubungi Apa Menghubungi Kepilot-pilot Di daerah Karena Mereka Pengen Banget Punya Stok Video Yang Saat Pandemic Begini Dan Akhirnya Saya Kumpulin Pilot-pilot Drone Yang Memang Yang Mereka Minta Di daerahnya Seperti itu Dan Tanpa Susah Karena Memang Di kelas ini Kita Kenal Baik Dan Ini Memang Juga Gak Ada Bayarannya Kalau Ada Bayaran Alhamdulillah Saya Bilang Begitu Ke Teman-teman Karena Memang Ini Bukan Project Karena Ini Kita Bantu Supaya Bisa Menghasilkan Sebuah Karya Dan Bisa Dinikmati Oleh Bangsa Indonesia Apa Salahnya Kita Bantu Nanti Kalau Dapat Duit Alhamdulillah Seperti itu Tapi Kita Juga Berpikiran Operasional Dan Itu Pasti Saya Selalu Minta Minta Untuk Diganti Maksudnya Transportasi Biaya-biaya Apapun Kepada Orang-orang Yang minta Tolong Kita Seperti itu Nah Itu Sudah Berjalan Sekarang Dan Mudah-mudahan Kedepannya Ada Lagi Kementerian Ataupun Lembaga-lembaga Yang minta Tolong Ke Kita Selagi Itu Untuk Negara Selagi Itu Untuk Kementingan Buat Masyarakat Yang Kita Bantu Dan Itu Mungkin Menjadikan Kita Ajang Silatur Rohib Juga Karena Begini Teman-teman Kalau Kita Nggak Akrab Kalau Kita Nggak Saling Kenal Saya Juga Agak Sungkan Minta Tolong Sama Om Gigi Seperti itu Dan Saya Kira Ini adalah Wadah Yang memang Benar-benar Harus Kita Apa Namanya Harus Kita Terus Jaga Dan Tesen Saya Suman Satu Jangan Saling Ketersinggungan Teman-teman Karena Beda Politik Atau Karena Beda Berdampat Gitu Kan Karena Saya Kira Grup Akan Langgeng Itu Kalau Kita Bisa Saling Memahami Gitu Kalaupun Nanti Ada Yang Saling Apa Namanya Saling Berbeda Pandangan Atau Berbeda Paham Saya Kira Kita Bisa Selalu Menyesuaikannya Dengan Cara Yang Arif Dan Pejaksana Seperti itu Ya Teman-teman Karena Ini adalah Aset Menurut Saya Aset Bisa Kenal Dengan Teman-teman Dari Seluruh Indonesia Dan Di Dua Bulan Ini Kita Hanya Bisa Memberi Memberi Ilmu Memberi Pelajaran Etika Memberi Pelajaran Yang Lain Segala Macem Terus Selebihnya Kita Serahkan Ke Teman-teman Semua Karena Kita Memberi Itu Hanya Ya Sudah Kita Memberi Teman-teman Menerima Dan Kita Hanya Bisa Menghimbau Gak Bisa Mengharuskan Sekarang Sekarang Dan Saya kira Kedepannya Nanti Kita Tetap Solid Karena Kita Gak Tahu Program Kedepannya Seperti Apa Tapi Insya Allah Kalau ada Project Ataupun Bukan Project Tetapi Memang Berkaitan Dengan Apapun Pemetaan Drone Dan Lain-lain Kita Bisa Saling Bantu Kita Bisa Saling Support Dan Saya Minta Maaf Selama Dua bulan Ini Mungkin Ada Kata-kata Saya Yang Kasar Ada Kata-kata Saya Yang Enggak Patut Untuk Diucapkan Terus Kemudian Bercandaannya Juga Mungkin Terlalu Garing Dan Lain-lain Dan Itu Bisa Menyinggung Teman-teman Semuanya Saya Pribadi Mohon Maaf Dan Atas nama Wali Kelas Juga Pengurus Kami Mohon Maaf Dan Semoga Apa Yang kita Kerjakan Selama Dua Bulan Ini Bermanfaat Dan Terus Bersilat Rohim Jangan Sampai Di sini Karena Terdepannya Kita Akan Ada Banyak Tugas-tugas Mulia Yang Mungkin Bisa Kita Ketiapkan Seperti itu Dan Saya Juga Ucapkan Selamat Buat Teman-teman Yang Sudah Mendapatkan Sertifikat Tesik Advance 1 Advance 2 Dan Jujur Saya Belum Mendapatkan Sertifikat Advance 1 Advance 2 Karena Saya Wali Kelas Juga Tidak Akan Menggunakan Apa Menggunakan Kebonangan Saya Untuk Minta Sertifikat Ke Om Zul Dan Itu Juga Bukan Tipu Saya Saya Harus Mendapatkan Sertifikat Melalui Proses Juga Nanti Saya Dibilang Unjul Kalau Saya Belum Siap Basic Saya Rasa Saya Sudah Cukup Punya Sertifikat Basic Sudah Cukup Nanti Kalau Memang Saya Saya Butuh Advance Advance 1 Advance 2 Saya Ikut Ikut Program Yang Kita Sama Jalanin Jadi Tidak Serta Merta Saya Dapat Sertifikat Yang Lain Karena Kami Menjungjung Tinggi Etika Dan Itu Harus Kita Jalani Seperti Teman-teman Menjalannya Seperti Itu Terima Kasih Selamat Berpuasa Semoga Di 10 Malam Terakhir Ini Kita Bisa Lebih Giat Lagi Dan Lebih Giat Lagi Dengan Bisa Menyelesaikan Sampai Dengan Akhir Ramadan Akhir Kata Saya Ucapkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kembali Terima kasih Banyak Guru Wali kelas Kita Guru Sekaligus Wali kelas Yang Luar biasa Sabarnya Menghadapi Ribuan Chat Ribuan Orang Yang Mungkin Beragam Yang Ngechatnya Bisa Tengah Malam Minta Ini Minta Itu Luar biasa Mantan Akhirnya Pada Kesempatan Ini Kita Minta Guru Utama Kita Ini Guru Kita Yang Luar biasa Dedikasinya Dan Jujur Saja Saya Sendiri Mengajar Beliau Setengah Mati Saya Mau Injirat Tapi Beliau Masih Ada Nanti Saya Coba Lengah Sedikit Beliau Sudah Ada Di Kelas Lain Mengajarnya Kegila Gilaan Salud Terima 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 Suara saya jelas Om Barun ya? Jelas, silahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau saya sih, untuk angkatan satu ini saya tidak mau panjang-panjang lebar. Karena jujur, pemikiran saya dan hati saya ada di angkatan satu. Jadi masih banyak yang harus saya kerjakan sama-sama angkatan satu, meskipun nanti bunyinya alumni gitu. Banyak data yang harus kita share, banyak pembelajaran yang mau kita share. Jadi angkatan ini enggak perlu basa-basi lah saya sama mereka. Intinya kita lanjut belajar yuk, meskipun bentuknya enggak dapat sertifikat, tapi dapat ilmu yang lebih mantap lagi. Jadi kita belajar. Dan waktunya saya juga mau belajar ke kawan-kawan. Ada Om Ilo, ada Om Mahadika, dan lain-lain. Kita saling share. Enggak ada lagi instruksi-instruksi di kelas. Tidak ada lagi instruksi baca, instruksi kelas. Tidak ada lagi instruksi soal etika dan lain-lain. Kalau sudah lulus ya lulus gitu. Jadi kita jadi kawan lah gitu ya. Banyak hal yang saya masih pengen bagi gitu. Mudah-mudahan masih ada kesempatan di alumni gitu ya. Banyak yang pengen saya share lah. Atau kalau bukan ilmu, data gitu. Jadi ada banyak yang nanti kita belajar bersama-sama, sharing sama-sama. Jadi kita semacam puzzle yang saling mengisi. Saya mungkin adalah puzzle Indonesia Timur, Tapi ada puzzle Sulawesi Selatan, ada puzzle Jogja yang kita saling mengisi menjadi pelengkap Indonesia. Nah kebetulan banyak set data puzzle-p puzzle dari berbagai daerah. Meskipun saya puzzle Papua, tapi ada set data Jawa, ada set data Sulawesi, Sumatera saya miliki. Jadi nanti kita berbagi lah gitu ya. Kalau saya, saya hakul yakin lah. Angkatan satu ini saya percaya. Saya percaya soal ilmunya, soal berbaginya saya tidak meragukan. Jadi saya kemarin bilang, Mas Mahardika jangan panggil saya Pak Guru lagi ya. Kalau alumni, saya mau dipanggil kawan gitu ya. Sudah sejawat ini ya. Kak atau abang gitu. Iya, Kak atau abang biar lebih mudah gitu ya. Saya sampaikan selamat, luar biasa. Ternyata ruang untuk kita berbagi itu selalu ada begitu. Dan saya yakin, Corona selesai entah tahun 2020, 2021, saya pasti akan ketemu semua kawan-kawan di daerahnya masing-masing. Saya akan mengunjungi satu persatu di daerahnya masing-masing. Dan kita akan ketemu dan bercandaan lebih seru lagi nanti kalau kita sudah ketemu di daerah masing-masing. Jadi nanti, kalau yang belum saya kunjungi, tagi saya. Tagi janjinya saya. Saya pasti akan kunjungi. Karena ya kerjaan saya akan membawa saya ke situ, liburan saya akan membawa saya ke situ. Nanti kalau saya tidak kunjungi, tagi saya. Pastilah. Salah satu doa saya ketika pelatihan ini jalan adalah supaya saya ada rejeki untuk bertemu, kopdar dengan kawan-kawan semua di seluruh Indonesia. Nanti gimana Allah buka jalan pasti ada gitu ya. Insya Allah. Thank you. Sekali lagi selamat. Saya tidak mau minta maaf. Karena bagi saya, kata-kata kasar pun kalau untuk mendidik, bagi saya itu biasa gitu. Jadi, kalau tadi Om Anton minta maaf, Prof. Hikmat tadi minta maaf, saya nggak mau minta maaf. Saya tahu saya melakukan hal baik gitu. Tidak ada permintaan maaf di balik hal-hal baik. Kalau tersinggung, silakan saja. Kan sudah alumni gitu ya. Mau marah, silakan saja. Kalau kata Om Anton, emang gue pikirin gitu ya. Saya nggak mau pikirin. Jadi gitu, lagi selamat. Angkatan satu ini angkatan yang paling membuat saya bangga. Saya harus bilang, awal berjuang berdara-dara, 257 orang di grup, sampai lulus tinggal 105, di basic, kemudian lulus tinggal 95, di advance satu, dan sekarang kita tinggal 64. Itu seleksi yang luar biasa. Dan sampai pada angkatan dua dan tiga, yang presentasi itu jumlah kita masih paling banyak. 64 ini jumlah yang masih paling banyak. Itu ya. Thank you sekali. Sebarkan ilmunya, dan kita akan melihat kalau gini. Ada jargon di Papua yang menarik, tapi saya mau sampaikan buat saudara-saudara. Ini jargon ini sebenarnya disampaikan oleh seorang pendeta di Papua. Tapi saya suka mencuplik ini untuk mengatakan sesuatu hal yang baik. Jadi pendeta itu mengatakan di salah satu catatannya gini kira-kira. Bekerjalah di tanah ini dengan sungguh-sungguh, maka kamu akan melihat tanda heran yang satu ke tanda heran yang lain. Artinya apa? Di negeri ini itu, yang diperlukan cuma bekerja sungguh-sungguh. Kalau sudah sungguh-sungguh, yang namanya rejeki, yang namanya mujizat, yang namanya kebaikan, itu pasti akan mengikuti kita. Dan itu hal baik. Do it. Jadi lakukan itu. Dan kita akan melihat banyak hal. Kalau saya menikmati hidup dengan cara begini, bahagianya saya seperti ini, dan saya tidak pernah punya ekspektasi bahagia, lebih lagi selain mengajar. Sekali lagi selamat. Selamat, selamat. Semuanya luar biasa. Saya salut lah. Hormat. Saya mau hormat nih buat semua angkatan ini. Salut. Thank you, Om Barun. Terima kasih banyak. Ini, ya seperti biasa, saya harus menyatakan ini bukan perpisahan ya, kawan-kawannya. Ini justru kita mulai ke, kita anggap ini kewadaan yang baru. Oke, kita sudah mengundang, kawan-kawan dari seberuruh angkatan di sini, saya akan minta mereka, menyatakan memberikan sepatah kata, mengucap selamat atau apapun dari mereka. Angkatan dua. Sayangnya, Om Prayudi kayaknya sudah tidak ada ya. Tadi ada Om Prayudi. Om Prayudi mau monitor? Tidak ada. Oke, jadi kayaknya langsung dulu langsung ke angkatan tiga. Ini mungkin ditunggu sama Om Ilo nih. Halo, Anissa. Halo, Anissa. Anissa, bisa dengar saya ya. Masih di jalan. Kalau enggak, Om Ilo kecewa nih. Oke, lanjut dulu. Kalau masih di jalan. Om Aditya dari angkatan 4 dan 5. Silahkan Om Aditya. Sudah malu-malu semua ya. Om Aditya. Atau lanjut dulu. Om Reski Doanda dari angkatan 6. Om Reski. Om Reski. Bagaimana? Om Reskita Muhammad. Om Reskita. Silahkan Om. Beri kesempatan wakil dari angkatan 7 ya Om ya. Ya Om. Silahkan Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal. Sebelumnya saya Reski dari Lombok. Ini aja Om. Oh iya. Maaf, maaf. Sebentar Om. Lagi diatur dulu. Tenang aja Om. Ini angkatan 1 memang kelihatannya aja begitu. Terima kasih. Terima kasih. Ya, saya ucapkan selamat kepada abang-abang dan mbak yang akan lulus. Ini sudah dibilang lulus kelas ketiga advance ya. Luar biasa perjuangannya. Terus juga terima kasih kepada bapak-bapak guru, pembina kelas, guru BK atas dedikasinya sehingga bisa melulus membawa kawan-kawan dari angkatan satu ini bisa lulus. Mungkin itu saja sih dari saya Om. Mungkin untuk angkatan selanjutnya perwakilannya. Terima kasih. Oke Om Reski, terima kasih. Om Naufal dari angkatan delapan. Silahkan Om Naufal. Halo Om Naufal. Halo, ya Om. Ya, silakan Om. Kesempatan mewakili kawan-kawan dari angkatan delapan. Menyampaikan selamat. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih atas kesempatan dari angkatan delapan. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selamat kepada angkatan satu yang telah menyelesaikan mulai dari level basic hingga advance dua. Selamat atas kelulusannya. Insya Allah segera saya menyelesaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Om Naufal. Masih dua minggu lagi Om Naufal. Angkatan delapan berhenti sampai ke delapan. Tapi jangan khawatir. Ini adalah bukti kawan-kawan ini. Angkatan satu sudah berhasil memutaskan. Kemudian Om Ngareng. Ya Pak. Dari angkatan sembilan. Silahkan Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ngareng Muhammad Zulfikar dari Samarinda. Saya mewakili dari angkatan sembilan mengucapkan selamat pada para senior angkatan pertama yang telah menyelesaikan pendidikan dari basic hingga advance dua. Saya harap untuk rekan-rekan saya di angkatan sembilan juga bisa menyusul seperti para senior semua. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih ucapannya Om Ngareng dari angkatan sembilan. Kita naik lagi ke atas. Om Aditya sudah monitor? Halo, Om Aditya dari angkatan empat dan lima. Anissa, Anissa. Halo, Om Aditya, sahabat pemirsa. Ada ya? Sekarang salat. Oke, sekarang mungkin terakhir yang masih hadir di sini, angkatan tiga. Diwakili oleh Anissa. Silakan, Anissa. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu dan tetap rendah hati dengan apa yang telah diperoleh selama ini. Tetap berbagi ilmu, apapun dan dimanapun berada. Mungkin suatu saat nanti kita dapat kembali bersuah dengan semoga diberi umur yang panjang. Itu saja, Om. Ya, terima kasih banyak, Anissa dari angkatan tiga. Ini akan saya langsung berikan kesempatan ke ketua kelas angkatan satu untuk menyambut, memberikan sambutan atau memberikan sedikit cerita atau apapun juga. Om Eva. Mana, Om Eva? Siap, Om. Wih, cepat sekali. Silakan, Om Eva. Aduh. Terima kasih, Om. Baru yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Tapi saya bingung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bingung mau menyampaikan apa kepada semua kawan-kawan, terutama angkatan satu atau angkatan yang lain yang sudah masuk di pertemuan kali ini. Intinya saya, kami ya, kami dari angkatan satu mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pengurus kelas, baik dari Pak Hikmat, selaku Kepala Sekolah, Om Bahrum, Om Anton, serta yang tidak kalah penting, Om Zulia, yang telah banyak sekali menimbing kami ya. Dari nol sampai sekarang inilah. Dari saya, tidak bisa sama sekali, tidak tahu apa itu peta, bagaimana cara pengambilan, pengurusan, sampai dengan rekuting, saya tidak tahu sama sekali. Dan sekarang ini, Alhamdulillah, saya sedikit pahamlah. Walaupun masih sangat jauh dari kata baik, tapi pada intinya, terima kasih. Buat kawan-kawan yang telah rela memimpin saya juga dari belakang, karena tanpa mereka, tanpa kawan-kawan dari angkatan satu, saya tidak bisa apa-apa. Banyak sekali lah. Entah bagaimana caranya, saya harus berterima kasih buat kawan-kawan sama semua pengurus kelas. Terima kasih lah. Intinya saya ucapkan terima kasih. Terima kasih banyak atas semuanya yang diberikan. Semoga kita tetap terus berbagi dan terus rendah hati. Jangan ada kata senioritas, atau mungkin suhu, guru, dan lain-lain. Intinya kita sama, ayo kita belajar bareng. Kita berbagi bersama-sama. Kita berikan yang terbaik lah buat semuanya. Terima kasih, Om Barun, dan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Ini saya melihat Om Evani memang betul-betul, apa ya, sosok dari angkatan satu. Miring soalnya ini. Saya melihat yang miring-miring dari tadi. Mentang-mentang kalong begini dia. Gak tahu ini, nantinya gak mau di miring kan. Efek paramex dua bulan beginilah. Oke, saya akan ambil seminta empat orang lagi, masing-masing dari ujung luar area kita. Jadi dari sebelah timur, sebelah barat, utara, dan selatannya. Saya akan mulai dari barat. Barat ini kita paling jauh dari Pekanbaru. Saya minta Om Yul bisa menyampaikan. Wah, ini siapa yang ini. Om Yul, ada Om Yul? Om Yul Ahyar? Monitor Om Yul? Ya, Om. Ya, silakan Om Yul mewakili kawan-kawan dari Indonesia Barat ini. Terima kasih Om. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih. Om Yul, Rauhikmat, Om Anton, Om Barun, dan kawan-kawan semua. Akhirnya, proses kita dari nol sampai akhir hari ini selesai juga. sesuatu yang membanggakan bagi kami. Dari semangat berbagi yang sudah ditunjukkan oleh Om Yul, Rauhikmat, dan mantan, dan kawan-kawan semua. Tanpa pandang, tanpa lelah, malah kami dipimpin sampai tengah malam. Tugas-tugas yang diberikan sampai akhirnya selesai. Dan semangat berbagi ini mungkin yang beda dari kelas-kelas lain, dari kelas-kelas yang pernah saya ikuti. Prisipnya satu ketika kita dalam pelajaran ini adalah kosongkan gelas kita untuk bisa menyerap ilmu yang didapat. Dan Alhamdulillah, semoga ilmu ini bermanfaat bagi saya dan bagi lingkungan di sekitar saya. Terima kasih. Semangat berbaginya. Semoga ini jadi amal jariah bagi om-om semua. Ketika anak Adam meninggal, ada tiga yang dibawa. Salah satunya adalah ilmu yang bermanfaat. Maka ilmu ini akan jadi dibalas Allah dengan surga untuk om-om Jul, dan om Hikmat, dan om Barun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Kita lanjut ke sekarang. Saya pindah ke atas yang paling utara. Dari Manado. Om Putu. Halo, Om Putu. Mana Om Putu ini? Oke, saya pindah ke selatan. Selatan ini saya mesti kasih dua barangkali. Satu di Bali, satu yang di ujung Kupang. Om Rudi Gunawan. Silahkan, Kupang. Baik, terima kasih atas waktunya, Om. Mungkin pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada guru-guru kita, Om Barun, Om Hikmat, Om Anton, dan juga Om Jul. Karena dedikasinya yang sangat luar biasa buat kita, sehingga kita bisa sampai ke tahap ini. Jujur saja ini merupakan suatu kegiatan yang sangat-sangat bermanfaat bagi saya, khususnya, dan juga baik teman-teman yang lainnya. Dan kita juga, saya pribadi, dan teman-teman juga mendoakan semoga guru-guru kita ini dalam keadaan selalu sehat, dan dapat selalu menularkan virus-virus permintaannya kepada yang lainnya. Jadi, mungkin juga saya juga perwakili dari teman-teman yang di ini mengatakan, apa namanya, permintaan maaf, dalam hati, ya mungkin ada teman-teman kita juga, istilahnya yang mungkin dalam berkata-kata maupun bertindak yang kurang berkenan di hati para guru-guru semua. Dan akhirnya, dari kata, saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada guru-guru semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih, Om. Rudy dari Kupang ya. Setelah ini kita pindah ke Bali, ada Om Gigi, tapi saya masih penasaran, di sini ada namanya Laili Fitriya, ini siapa ya? Halo, Laili Fitriya dari angkatan berapa? Saya belum pernah lihat namanya. Ada yang pakai akun atau nama orang lain ya. Om Gigi. Lanjut, Om Gigi, silahkan. Ya, Om. Ini enggak, peserta termuda kita aja nih, Om. Lagi di jalan katanya. Alasan aja deh, Om. Kayak akun sendiri, Om. Maaf, Om. Ya, siapa ini Laili Fitriya ya? Angkatan 4, Om. Oh, angkatan 4. Oke, karena sudah hadir, nyalakan videonya. Kayak kasih yang sempat sebelum Om Gigi. Sebentar, Om Gigi ya. Ya, Om. Silahkan Laili Fitriya, nyalakan videonya. Lagi tidak dalam kondisi memungkinkan untuk membuka video. Oh, oke. Tunggu bisa kasih apa. Silahkan. Oh, ya, maaf. Kata dua kata, karena sudah ada di sini. Ya. Ya. Saya ucapin terima kasih kepada Om Bahrun atas kesempatannya. Kemudian, saya juga mengucapkan selamat kepada angkatan 1 yang sudah selesai. Ini sudah selesai ya, Om, ya? Ya. Semuanya berarti sudah presentasi, ya? Betul. Oke, selamat buat Om-Om yang sudah hebat sekali di angkatan 1 yang sangat sering sekali sharing di... Ada satu orang juga, Mbak. Ada satu orang wanita di angkatan 1, Mbak Febio. Oh, gitu. Hebat. Ya, jadi, kalau saya pribadi memang agak tidak mudah ya. Jadi, itu sangat perlahan sekali belajarnya dari nol lagi. Belum lagi mengetahui. Jadi, kalau tidak mengikuti tutorial ataupun video maupun modul yang diberikan juga melenceng, gitu. Jadi, walaupun sekarang saya masih di Advance 2 dan masih berusaha untuk bikin peta. Ini sudah hari ke-5. Ya, mudah-mudahan masih diberikan kemudahan. Diberikan kemudahan untuk menyelesaikan sampai batas akhir di hari Senin nanti. yang penting saya sudah saya juga mengucapkan selamat ya kepada angkatan 1. Yang penting semoga semuanya bisa dimudahkan, terus berbagi. Terima kasih juga kepada pengurus kelas semuanya. Oke. Oh, makasih om. Iya. Jangan ragu-ragu. Ini kelas ini memang unik. Banyak-banyak ahli pemerintahan tapi semuanya pada rendah hati. Jadi, kalau butuh ada kesulitan, silakan hubungi mereka. Minta bantuan atau mungkin bertukar pendapat atau mencari info atau strip, silakan hubungi mereka nanti saya kasih nomor-nomor mereka kalau dibutuhkan ya. Mbak Rila atau siapapun juga angkatan yang lain. Kita adalah satu keluarga besar Indonesia Mapping Center. Om Gigi, dilanjut Om Gigi. Jangan diam aja. Iya, siap-siap. Makasih om. Terima kasih untuk guru-guru semuanya. Om Zul, Om Fikmat, Om Barun, dan Om Anton. Senang sekali lah kita bisa sampai ke tahap akhir ini ya. Walaupun benar dibilang angkatan satu itu berdarah-darah. Karena materi saja kita nggak tahu apa-apa. Apa yang mau ada di depan ini masih misteri semuanya. Jadi, mau masuk advance saja kita nggak tahu mau apa kita mau apa. Sampai advance dua selesai pun banyak sebenarnya kita yang masih masih belajar. Bahkan mengulang kembali materi-materi yang sebelumnya sudah diajarkan itu. Tapi, dengan apa ya, angkatan satu ini sangat berwarna gitu. Dari yang memang kita, saya sendiri pemula dari nol sekali, ada juga yang memang peneliti GIS, ada Mas Rajiv di sana. Jadi, sangat bertingkat dan bervariasi di angkatan satu. Dan, kita semua jadi satu saling membantu. jadi tidak ada kata siapa lebih hebat, siapa lebih tahu. Tapi, kita jadi gabung jadi satu, akhirnya semua sama-sama tahu dan sama-sama belajar. Itu sedari-dari ini. Kemudian, mandat dari guru-guru kita juga untuk menyebarkan ilmu ini, Alhamdulillah, banyak juga dari teman-teman angkatan satu yang sudah membuka kelas mereka masing-masing, yang sudah mengasah ilmu lah. Kalau dibilang mengasah ilmu, mungkin guru-guru kita ini mengasah pisau. Semakin diasah, semakin tajam. Tapi, kalau seperti saya ini, baru belajar, mungkin baru seukuran jarum. Kita masih mengasah jarum. Tapi, biarpun jarum, walaupun semakin diasah, semakin tajam, jarum juga bisa bermanfaat. Jadi, intinya kita sangat berterima kasih sekali pada guru-guru kita dan pada teman-teman semua. dan untuk kawan-kawan di angkatan dua sampai angkatan sepuluh nanti, tetap semangat. Selalu ada jalan keluar di setiap masalah. Dan selalu ada kawan-kawan yang siap membantu untuk menyelesaikan tugas-tugas kita di sini. Terima kasih, Om. Siap, Om Kiki. Terima kasih banyak. Kita bergeser ke timur. Saya akan ambil dua, satu di Manokwari, satu di Ujung Lanijaya. Om Ridho. Halo, Om Ridho. ini kawan paling jauh ini. Om Ridho ada? Om Polomo. Ini saya suka ketukar-tukar nih tulisannya Om Ridho panggilnya Om Polomo. Halo, Om. Sudah keluar. Oke, saya maju sedikit sebentar ke Manokwari. Ada Eka. Halo, Eka. Eka. Halo, Om. Ya, silahkan Eka. Gimana kesannya atau pesannya atau kalau bilang. Jangan takut ada sama Om Jul di sebelah. Biarin aja. Ngomong bebas. Siap. Kesan dan pesannya apa? Memang banyak sekali pengalaman yang dan pembelajaran yang saya bisa dapatkan dari kelas ini. Terus, kedekatan kita mungkin dari angkatan satu udah rasanya kayak keluarga banget. Jadi, menunjang untuk suasana belajarnya lebih jadi semangat lagi. Stress juga gak jadi stress. Stress banget. dan alhamdulillah bisa lulus sama-sama dengan 64 orang yang lain. Saya berharap angkatan satu nih walaupun sudah lulus tapi dalam grup juga masih tetap sharing masih tetap baik. Jangan sampai grup kita ini lambat laun menghilang. Itu aja sih Om. Terima kasih banyak buat Profi Khmat, buat Om Bahrun, buat Om Anton, dan juga buat Om Zul juga atas ilmu yang telah dibagikan. Terima kasih banyak. Semuanya enak itu gak ada yang ngeselin kawan-kawannya, Debbie. Ada Om. Halo Om. Lancar, Lancar. Silahkan, Om Polomo. suara ku dengar. Ya, silahkan Om. Ini yang paling jauh dari saya ya. Dari Om Jorma dekat ini. Oke, baik. Ya, terima kasih buat seluruh pengurus kelas, Profi Khmat, Om Zul sebagai guru utama, Om Hikmat sebagai kepala sekolah, Om Anton sebagai wali kelas, dan Om Bahrun sebagai penegak hukum indisipuner. Ya. Ya, kami secara saya pribadi sangat merasa sangat bersyukur bisa mengikuti apa, kegiatan ini karena dengan kegiatan ini sendiri membuat kami yang biasanya punya aktivitas di luar, bisa tenang di rumah, dan tidak bosan karena ada kegiatan seperti ini. ya, kami sangat merasa luar biasa dengan adanya kegiatan ini, dan jujur, sertifikat adalah bonus dari kegiatan yang kita ikuti. Ya, kami sebagai ini, kami untuk pesan buat teman-teman angkatan yang belum mencapai level, ya, mencapai akhir dari pembelajaran ini, ya, kami di angkatan waktu ini, yang disebut alumni nanti, kami siap untuk di dikontak dan di apa, gitu, ditanya-tanya, kak, diminta tolong atau apa, ya, kami siap seperti itu. Ya, terima kasih, ya. Demikian, Om Barun. Saya kurang bisa banyak ngomong, kaku, tidak biasa. Hormat, selamat siang. Biasanya banyak hasil, biasanya lebih gampang untuk bagi-bagi. Itu dia. Hahaha. Jadi, inilah angkatan satu yang penuh dengan warna, warni saya sendiri kadang-kadang suka terlalu lihat kawan-kawan. Saya terbiasa di komunitas, tapi baru kali ini dengan fasilitas daring ini, kita bisa saling bertatap muka langsung, ya, Om. Itu ada sesuatu yang luar biasa buat saya. Ada hal yang berbeda, kalau hanya kita dalam chat, kita juga bisa bertatap muka di sini, melihat satu sama lain dan menemani. Terima kasih banyak kepertamanan kita hampir selama dua bulan ini saya minta tolong kepada kawan-kawan angkatan satu, kita masih punya adik-adik kelas dari satu, dari angkatan dua sampai angkatan sepuluh, bahkan angkatan dua belas dan selanjutnya. Anggap mereka calon dari partner kita, calon sejawat kita yang akan kita jadikan sama-sama dalam sebuah keluarga besar Indonesia Mapping Community. Jangan ditinggal, kalau bisa dibimbing, atau saya juga berharap angkatan satu ini akan jadi motor untuk kawan-kawan di masing-masing lokasi, masing-masing regionnya untuk membuat satu jaringan lokal yang akan kita buat sama membesarkan apa yang sudah kita mulai dari yang sekarang ada. Insya Allah kita akan lebih banyak bisa berkontribusi, tadi pesannya Om Jul juga ini hanya sekedar satu tahapan saja bahwa kita tidak akan hilang begitu saja, mungkin bahwa kita kita nanti bisa membuat suatu kontribusi yang jelas setiap hatinya ada beberapa hal yang bisa kita lakukan secara nyata ya. Demikian kira-kira hari ini kita bisa sudahi saya minta Om Hikmat untuk bisa menutup acara hari ini Om Hikmat. Boleh Om, sepatah katanya kita sama-sama kemudian. Baik Om, ini juga saya harus briefing Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas perhatian semuanya di dalam acara apa namanya di dalam acara pelepasan angkatan satu ini sebagai alumni ya sebagai pelajar sebagai peserta ya masuk ke dalam sebagai alumni saya kira nanti kita tingkatkan lagi semangat sebagai materi yang makin menantang dan makin kompleks karena kalau misalnya di dalam proses pengajaran proses pelatihan kita terikat dengan kurikulum yang harus diberikan tapi kalau misalnya di dalam nanti di dalam apa namanya di dalam diskusi kita akan saling memberikan informasi saling berdiskusi dan juga tentunya memberikan solusi yang terbaik bagi kita semua mudah-mudahan apa yang kita lakukan selama proses pembelajaran ini mendapat keberkahan dari Allah s.w.t itu yang penting bagi kita dan selalu ini menjadi pintu untuk kita memperkokoh rasa kekeluargaan di antara kita rasa saling berbagi gitu kan dan hal-hal yang positif lainnya sehingga kita menjadi suatu buah besar yang merasa nyaman ada di dalamnya dan ini saya kira bukan hal yang mudah selama dua bulan kita berinteraksi dua bulan berinteraksi tapi ini mungkin satu-satunya grup yang positif yang positif memberikan kenyamanan saling berbagi dan lain sebagainya dan hampir gak ada satupun yang memberikan energi negatifnya bagi yang lain ini saya kira saya nyaman sekali jadi saya kalau misalnya ada grup yang gak nyaman pasti saya rep karena kita hidup ini gak perlu dengan energi yang gak nyaman energi negatif nah ini kita sudah menciptakan itu dan buktinya daripada energi yang positif ini apa kita semua sehat walaupun misalnya puasa walaupun pandemi dan lain sebagainya dan selama dua bulan ini hampir sama sekali gak gak pernah keluar rumah ya kan sama sekali gak pernah keluar rumah gitu kan saya kalau bisa dihitung itu cuma dua kali ya satu ke bank satu lagi kemarin yang terisi saya ke minimarket gitu ya itu aja dan hidupin mobil selesai hidupin mobil di garasi biar jalan dikit aja gak macet macet itu udah selesai karena saya saking menikmatinya energi nyaman karena saya sendiri memang masuk orang yang relatif rentan jadi kalau gak ada covid gak ada apapun saya rentan gitu kan jadi dengan kalau misalnya mendengar sesuatu yang gak nyaman itu saya langsung drop langsung drop kemudian langsung emosi karena ada tiga komplikasi penyakit yang saya diri saya oke terima kasih ya mudah-mudahan kita lanjut di 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 apa namanya di forum grup yang selanjutnya jadi yang grup alumni satu itu nanti omberahrum tinggal ganti aja namanya jangan kelas satu jadi alumni angkatan satu ya untuk kita saling interaksi dan silahkan nanti karena rekan-rekan ini udah jadi alumni kita gak bisa ngatur kamu harus begini kamu begini gak lah jadi tentukan jadwal tentukan topik tentukan pembicara dan lain sebagainya gitu kan kita ikut sebagai partisipan gitu kan sebagai partisipan ya ngeritik-ngeritik kita boleh lah ya memperolehkan masukkan gitu ya silahkan nanti ketua kelasnya om epa rancang dengan bagus bagaimana kita berinteraksi di dalam ruang diskusi ruang diskusi ini bisa berjalan dengan baik nah termasuk misalnya jadwal ini kalau misalnya kita mau meeting atau misalnya mau pertemuannya agak besar dengan lebih dari 100 orang atau lain sebagainya silahkan termasuk juga mungkin kalau rekan-rekan ini mau mengundang pembicara dari luar yang mungkin om gigi ini punya link dengan siapa teman misalnya om agus dengan siapa dan lain sebagainya itu silahkan itu baik ya karena selama waktu angkatan satu kan kita tiap mau mengundang membicara dari luar dan kelihatannya dengan makin banyaknya kelas yang harus kita awasi ini agak tercecer nah saya dengan angkatan satu ini salah satu salah satu challenge salah satu tantangannya itu tolong juga mungkin kalau teman-teman ada yang dekat dengan apa namanya narasumber siapkan aja undang bikin acara gak ada masalah kita kalau misalnya nanti perlu fasilitas dari sekolah boleh lah nanti kita siapin apakah itu Zoom atau misalnya yang Google Meet dan sebagainya kemudian kita diberi dua account ke W Universitas Gunadharma yang bisa mengakses di G-Seed jadi artinya kita bisa menggunakan Google Meet untuk peserta lebih sekitar 250 orang untuk conference jadi itu ya mungkin masukan saya dalam pengelolaan ini silakan rekan-rekan di grup angkatan satu mulai merancang mengisi grupnya ini seperti apa gitu kan bikin ya bikin biar kita berbagainya tambah tambah seru tambah seru ningat wawasan dan sebagainya silakan dia mau bikin webinar-webinar dengan menggunakan berbagai narasumber saya kira itu bagus juga yang dihitungkan karena kadang-kadang kan jangan sampai L4 lu lagi lu lagi gitu kan untuk memotivasi aja banyak yang misalnya narasumber yang menginginkan seperti ini yang kemarin Om Juh kita belum sempat juga ya dengan temannya Om Juh yang di AirDash dia juga minta untuk memaparkan jadi mungkin kita coba lagi nanti Om Juh nyuruh siapa nanti ketua kelasnya Om Epah misalnya untuk menghubungi orang AirDash itu dan arrange yang terkait dengan masalah webinar ini mungkin juga Om Bahrun di teman-temannya di Green Architect juga banyak Om Anton juga banyak yang teman-temannya di pariwisata mengambil kebijakan silahkan itu rancang aja kita diskusikan di dalam kelas di asal lain juga rekan-rekan berkontribusi kalau misalnya ada knowledge yang bagus saya sendiri sudah agak terbatas sekarang kemampuan dan waktu saya untuk mempelajari sesuatu yang baru karena dengan sisi umur itu tidak mungkin mengejar seperti kalian yang lebih muda tapi saya mengerti masalah filosofisnya jadikan forum ini jadi forum pembelajaran kita semua bagaimana kita meningkat kualitas kehidupan kita dan bagaimana ini menjadi kesempatan kita untuk berbagi mungkin tidak banyak orang di luar sana yang memiliki forum memiliki kesempatan untuk saling berbagi saya kira itu saja Om Bahrun sekali lagi selamat tetap jaga konsistensi dalam semangat belajar dalam semangat berbagi bagi kemasalahan dan kebuarkahan kehidupan kita semua terima kasih dengan ini saya acara tutup Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam makanan makanan banyak oke kita mulai ini ada tiga halaman satu dua tiga oke halaman satu ini halaman dua kemudian satu lagi ini halaman tiga terima kasih sampai jumpa sampai jumpa saya jam satu sekarang ada webinar nanti saya share pintu masuknya terima kasih kawan-kawan di angkatan 45 oh iya boleh saya boleh bye bye